Makanya di ayat ke-28 itu ditutup dengan berdoa Kami bermohon kepada Allah, Ya Allah, jadikan keluarga kami ahli Qur'an Ya Allah, jadikan keluarga kami ahli tahajud Ya Allah, jadikan di keluarga kami ada pemimpin untuk ke surga nanti Berdoa Dan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa itu Ketika kembali kepada Allah di hari kiamat nanti Sekeluarga masuk surga Orang-orang yang telah beriman itu Berpanya, Ya Allah, bagaimana kami caranya beramal soleh Kata Allah ini saya berikan jalannya Ini dalam bentuk ibadah ritual Yang melatih kedekatanmu dengan Allah Ketika kau semakin dekat Maka pemberian Allah tanpa batas kepadamu Itu kan rumus kehidupan Kalau anda dekat dengan pimpinan di perusahaan Cara kerja anda makin mudah kan Kalau anda dekat dengan orang yang punya akses Maka akses anda semakin terbuka Sekarang anda dekat dengan Allah Apa yang tidak mudah bagi Allah Karena itu ketika Allah memerintahkan kita ibadah ritual Itu untuk membangun kedekatan Mengail akses yang kuat dengan Allah Bahkan ibadahnya disebut sholat Ya, secara bahasa itu berarti ad-doa Akarnya dari kata silah Sesuatu yang sampai terhubung dengan erat Kenapa doa disebut dengan doa Karena doa itu bisa menghubungkan kita dengan Allah dengan erat Kenapa sholat disebut dengan sholat Karena sholat melatih kita terhubung dengan Allah secara kuat Kalau sudah terhubung dengan Allah secara kuat Maka dengan itulah kemudian berbagai kemudahan Akan dilimpahkan oleh Allah kepada kita Makanya orang sholat itu Ceterung banyak dapat jaminan dalam Al-Quran Untuk mendapatkan akses kemudahannya Poinnya, ketika Anda ingin berusaha Melatih diri beramal sholat Maka kata Allah Ini bentuknya satu ibadah ritual Hikmahnya seperti ini Jadi dijelaskan oleh Allah Caranya begini Fungsinya ini Hikmahnya ini Sampai dengan hikmah ini kita punya motivasi Kenapa saya mesti sholat Jadi orang kalau paham hikmah Dia tidak akan menilai ibadah sebagai kewajiban Semata Tapi menilai itu sebagai jalan menuju kebahagiaan Karena itu ketika ada orang bertanya Kenapa saya mesti sholat Dijawab di suara muazzin itu Hayya ala sholat Hayya ala falah Ayo sholat Dengan sholat itu Ayo dapatkan kebahagiaan Ayo dapatkan kesuksesan Ya karena itu falah Di dalam kamus Arab Inggris itu Diterjemahkan dengan sukses and happiness Sukses dan bahagia Ini poin pertama Ada lagi nanti dengan puasa misalnya Karena itu puasa dibuka dengan kalimat iman Al-Baqarah ayat 183 Ya ayyuhallanina amanu Kutiba alaikum musyam Jadi sebelum muncul kalimat Kutiba alaikum musyam Imannya muncul dulu Jadi sebagai latihan yang ritual Ada lagi yang bentuknya misalnya Akhlaq Akhlaq Kita temukan misal Akhlaq yang membimbing tubuh kita Bagaimana caranya berinteraksi Saya ambil misalnya Al-Quran Dari mata sampai lisan aja Supaya singkat Quran surah 24 An-Nur Ayat 30 Untuk laki-laki 31 untuk perempuan Ketika Allah menyebutkan Fungsi mata Dibuka dengan kalimat iman dulu Supaya mata beramal soleh Bukan sekadar melihat Kalau yang melihat Gampang Binatang pun melihat Kucing lihat anda lari kan Anjing melihat manusia Bisa menggonggong Kambing melihat manusia Bisa punya tindakan tertentu Elang Itu lebih tajam pandangannya Dimanding kita Saya sering katakan Elang terbang ke atas bukit Yang tinggi sampai ke langit Anak ayam kelihatan Anda terbang naik ke atas Anak sendiri gak nampak Itu kan pandangan tajam Jadi kalau cuma sekedar melihat Binatang pun melihat Lantas apa perbedaan Penglihatan binatang Dengan kita Insan beriman Bukan sekedar manusia Tapi manusia yang telah beriman Maka turun kemudian Redaksi dalam Al-Quran Qulil mu'mininah Imannya dulu Katakan pada pria-pria Yang telah memiliki iman Ayat 31-nya untuk perempuan Waqulil mu'minati Katakan pada perempuan Perempuan yang telah memiliki iman Maka imannya Akan membimbing pandangannya Beramal salih Ketika yang baik Dia tatap Ketika menatap Yang tak baik Dia palingkan Jadi Ghadzul basar itu Bukan tidak melihat Tapi ketika menatap Yang dilarang oleh Allah Maka imannya Langsung memprotek itu Mengalihkan Pada hal-hal Yang dibenarkan oleh Allah Itu akhlak Ya Quran surah 49 Ayat 11-12 Dikuatkan di hadith Nabi salallahu alaihi wasallam Imannya dulu Iman dulu Siapa yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Maka lisannya Hanya akan digunakan Untuk bertutur Yang baik-baik saja Akhlak Ya ada hubungan sosial Menepati janji Pak Itu bagian dari Ciri khas orang beriman Bahkan jadi Pembuka Quran Surah kelima Ayat pertama Iman dulu Iman dulu Ayo orang-orang yang telah beriman Imanmu akan mendorong kau Untuk beraktifitas sosial Dengan cara yang baik Di antara turunannya Kata Allah Kalau sudah punya komitmen Tepati Punya janji Kemudian Tepati Jadi Ada konteks Dalam Pembuka kata iman Disandingkan konsep asalnya Dengan amal salih Didetilkan oleh Allah Dalam bentuk bimbingan ritual Ada muamalah Sifatnya akhlak Dan bimbingan sosial Kalau orang sudah terbiasa Berlatih Ini poinnya Anda sudah berlatih Rajin sholat Sampai jangankan Yang fardu Yang sunnah Sudah dinikmati Rajin akhlaknya bagus Sampai terbiasa Jangankan bertutur Mendengar kata yang tak baik Anda sudah tak suka Sudah kebiasaan Maka kalau amal Salih sudah terbiasa Ditenun oleh seluruh Tata dalam tubuh kita ini Dalam Al-Quran Naiklah level kita Pada konteks Insan beriman Yang sudah jadi kebiasaan Amal salihnya Kalau sudah menjadi kebiasaan Maka biasanya Cukup disebutkan Imannya saja Setelah itu Hilanglah kalimat Amal salihnya Itu dicontohkan Tadi dalam bacaan Imam kita Di Quran Surah 52 Al-Fur Ayat 21 Amal salihnya Tidak disebutkan Amal salihnya Imannya saja Kenapa Tidak disebutkan Amal salihnya Karena orang tua ini Sudah terbiasa Beramal salih Allah ingin mengajak Kalau anda Menginginkan Bercita-cita Satu keluarga Kesurga Maka biasakan Beramal salih di rumah Ajak bareng-bareng Bangun malam Tunaikan jamaah Hidupkan Al-Quran Di rumah Zikir Hidupkan zikirnya Kalau sudah terbiasa Wariskan itu Kepada anak-anak Sehingga anak-anak Pun memiliki Kebiasaan yang sama Karena itu Ketika menyebutkan Kalimat keturunannya Durnia Amal salihnya pun Tidak disebutkan Karena keluarga ini Sudah kompak Beramal salih Dalam kehidupannya Perhatikan Amal salihnya Tidak disebutkan Sekarang sudah jadi Kebiasaan Maka dia berlatih Mulai dengan Salat dulu Jamaah dihidupkan Diingatkan kepada Anak-anak Kompak dia Dan takut Bahkan diantara mereka Ada yang mempelajari Ayat-ayat azam Sehingga melahirkan Motivasi untuk Meninggalkannya Takut Kalau kita gak Sholat bisa-bisa Kesini Kalau kita tidak berpuasa Bisa-bisa begini Kalau kita gak Jujur bisa-bisa Dihukum oleh Allah Takut Makanya di ayat Ke 26-nya Disebutkan Mereka Dan keluarga Dan keluarga Dari neraka Itu dikaji Di keluarga itu Bagaimana caranya Terhindar dari neraka Kemudian mereka berdoa Minta kepada Allah Makanya di ayat ke 28-nya Ditutup dengan berdoa Kami bermohon kepada Allah Ya Allah Jadikan keluarga kami Ahli Quran Ya Allah Jadikan keluarga kami Ahli tahajud Ya Allah Jadikan di keluarga kami Ada pemimpin Untuk ke surga nanti Berdoa Dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Doa itu Ketika kembali kepada Allah Di hari kiamat nanti Sekeluarga Masuk surga Bukan satu dua orang Satu keluarga Tapi Kata Allah Maaf Jika ada orang tua Yang memulai dengan ini Jadi dimulainya Di orang tua Bapak Bu Kalau yang hadir sekarang Anak-anak Orang tua belum terarah Kesana Maka anak-anak mulai Berdoa kepada Allah Supaya Allah Melembutkan orang tuanya Kalau ada yang berusaha Bahkan dari orang tuanya Memulai Itu seketika Kata Allah Langsung dijawab Wa ma alatna hum Min amalihim min syaih Sekecil apapun Usaha Untuk mewujudkan itu Baik dari orang tua Ke anak Atau dari anak Ke orang tua Kami akan catat Kata Allah Untuk memudahkan Jalan mereka Menuju itu Makanya dulu Banyak orang Pak Bapaknya Nggak hafal Quran Tapi sering berdoa Ya Allah Jadikan bagian dari anakku Ya Allah Jadikan bagian dari anakku Ya Allah Ada yang ahli Quran Ada yang ahli syakir Bahkan nanti Dari anak Ada juga yang berdoa Ya Allah Jadikan bagian dari orang tua Ke orang yang baik Ya Allah Jadikan begini Itu kemistinya Kalau nyambung Dicatat oleh Allah Itu yang terjadi Pada al-imam Al-Syafi'i misalnya Saya contohkan Bapaknya Idris Berdoa Minta Bahkan diantara doanya Itu memohon kepada Allah Dengan bertafa'ul Kepada kakeknya Syafi'a Kakek buyutnya Ya Kakek buyutnya Syafi'a Itu kan dari kalangan sahabat Berjumpa dengan Rasulullah S.A.W Makanya ditafa'ulkan Mengambil nama kakek Supaya mendapatkan keberkahan Dengan izin Allah Dari nama itu Untuk melekat kepada dirinya Pada nilai kebaikannya Ketika kita urut Syafi' Itu nama kakek ketiga Kakek buyutnya Ya Muhammad bin Idris Bin Al-Abbas Bin Uthman Bin Syafi'a Maka dikenal dengan Syafi'i Apa yang terjadi? Bapaknya Idris Mungkin biasa-biasa saja Tapi anaknya Jadi bintang dalam kehidupannya Sampai dengan sekarang Itu yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal Sampai hafal sejuta hadith Itu yang terjadi pada Al-imam Al-Bukhari Bapaknya bahkan wafat duluan Ya Seperti dua Yang tadi saya sebutkan Ibunya bahkan single parent Merawatnya Matanya sempat buta Tapi apa yang terjadi? Dahsyat Pertanyaannya Jika ayatnya sudah dibacakan Tawarannya disampaikan Bukti sudah disampaikan Maka kurang apalagi Bagi kita untuk memulainya Itu hanya tawaran Tapi Maaf Kul numri'im bimakasaburahin Kata Allah Aku sudah jelaskan Dan semua tergadai Dengan pilihan masing-masing Kalau anda ingin ke surga Dengan keluarga Kata Allah Aku telah jelaskan Sejelas-jelasnya Aku sampaikan contoh kejadiannya Tinggal anda yang memutuskan Untuk memilihnya Tapi kalau anda pun tidak berkenan Silahkan saja Nanti kita akan lihat resikonya Saat bertemu dengan Allah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati